Sabilul dumu'i, sabilul murih, tanah hadaya asahikah Kemudian beliau jadi mufti yang ganti adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas Kemudian hadirin sekalian setelah itu, Masya Allah Beliau orang yang paling punya banyak utang diantara karyawan Apakah dia orang glamour tidak untuk nanggung-sono-nanggung sini, ngasih-sono, ngasih sini, bantuan sana, bantuan sini Bahkan saya lihat sendiri dengan mata kepala Pernah ada orang badui datang, nangis-nangis Syekh, saya punya utang Saya kalau nggak bayar masuk penjara Karena saudara saya begini-begini Apa kata Syekh, utang saya seratus lima puluh ribu Ribu, rial lho pak, bukan rupiah Kata Syekh apa, coba keluargamu semua datang bawa ke sini Saya ingin tahu Nanti kalau benar seratus lima puluh ribu saya nanggung semua Subhanallah Nggak ada orang yang seperti beliau Makanya diri sekalian Ketika saat meninggal dunia Kurang lebih satu juta orang yang menyulatinya Makanya kadang Saya kasihan ada orang yang Mencelah beliau Kadang-kadang ulama' buta Ulama' pemerintah Ulama' perpustakaan Wallahi, kalau seandainya dia tertemu sekali saja Sama Syekh Bintas Nggak akan bisa melakukan itu Itulah hadirin sekalian Sedikit tentang biografi beliau Pernah beliau dihina oleh seorang Masa ulama' tulisannya Kupunya kecil-kecil Apa ulama' sebesar itu Akhirnya ketika orang itu sakit Dikunjungin Syekh Dikunjungin Syekh Kemudian orang tersebut Menyebutnya dan kaget Kemudian Syekh Bintas Mengatakan Waih Fulan Kalau ulama' Yang tulisannya besar-besar Itu banyak Dan saya nggak bisa Yang belum banyak menuliskan buku Di antara ulama' adalah Orang-orang awam Itu belum banyak Makanya saya tulis buku kecil-kecil Agar orang-orang awam Bisa mendapatkan agama yang suhaib dan lurus Ini halal tentang beliau Dan tidak ada waktu Kecuali dakwah, kajian Dan beliau ada tiga tempat Di Riyad Kemudian menjelang haji ke To'if Kemudian setelah haji Masuk waktu dia adakan kajian Di masjid Di daerah Aziziyah Yang sekarang namanya pun disebut Nama masjid Syekh Abdul Aziz Bin Bar Warnanya hijau Dan dulu makmur Tapi setelah Syekh meninggal Sekarang tidak begitu Banyak jamaah Inilah hadirin sekalian Beliau Seorang alim Seorang sederhana Dijudukin walid Semua orang Segan Dan juga senang Tidak ada satupun Kelompok manapun Yang benci Kepada Syekh Beliau dibanggakan Oleh raja Menteri Dan orang-orang Pejabat besar Dan sangat Menjadi tumpuan Orang-orang awam Dan juga Fakir miskin Beliau tidak punya Kekayaan apa-apa Ketika meninggal dunia Bahkan habis Ternyata Gaji yang begitu besar Cukup fantastis Kalau kita sebutkan Habis digunakan Untuk menyatuni Mahasiswa Banyak Ikhwan Mereka yang Datang dari Al-Jazair Dari Eropa Dari Amerika Yang mau masuk Belajar ke Mendenah Ke Riyadh Ke ini tidak diterima Yang tidak bisa pulang juga Akhirnya beliau yang nanggung Sebulan ada yang Ditanggung 2000 rial Ada yang 1000 rial Semuanya keluar dari Beliau Inilah Seorang ulama Yang Sampai hari ini Belum saya temukan Sosok seperti itu Seorang ulama yang Alim sederhana Dan tidak membedakan Dan begitu wibawa Fatwa-fatwanya Dan begitu besar Pengaruhnya Sampai Raja Fahad saja Tidak bisa Melakukan Apapun Kalau sudah Syekh Abdul Aziz Memutuskan Beliau mengatakan Saya sekali waktu kita sempit Andaikan Ada waktu yang lebih luas Saya bisa menceritakan Ya apa yang saya alami Apa yang saya Lihat dari para ulama Yang kami sempat bersama Dengan mereka Al-Syikh bin Baz Misalnya Yang beliau setelah salat sebut Memberikan Ta'lin Sampai terbit matahari Kemudian beliau Beliau pergi ke kantornya Dan pekerjaan beliau memberi fatwa Kemudian menjelaskan Urusan-urusan dan masalah Kau muslimin Sampai jam 2 Siang Dan ketika beliau Kembali ke rumahnya Beliau telah ditunggu Orang-orang yang datang Dari Negara yang berbira-bira Ada dari Afrika Ada dari Asia Untuk menunggu beliau Mereka kemudian Makan siang bersama Kemudian setelah itu Salat asr Dan beliau Menyampaikan Dars atau Ta'lin Setelah salat asr Kemudian beliau Beliau kembali ke rumahnya Beliau istirahat Satu jam saja Setelah salat maghrib Ya setiap hari Adalah pengajian Atau pertemuan Dengan para Para penuntut ilmu Kemudian setelah salat isya Beliau kembali ke rumahnya Beliau Duduk Sampai jam 10 Semua Untuk menjawab pertanyaan Semua yang hadir di rumahnya Inilah kehidupan beliau Dan beliau mulai Diberi amanah tersebut Ketika umur beliau masih Sangat beliau Yaitu 20 tahun Dan beliau meninggal dunia Dan dikumpulkan di kota Mekah Ketika beliau berusia 90 tahun Orang-orang yang bersama Dengan beliau Pernah berkata 70 tahun Kata beliau Beliau tidak pernah Mengambil cuti Walaupun satu hari Salah seorang Di antara muridnya Pernah menceritakan Bahasanya Pernah suatu ketika Ya Dalam sebuah perjalanan Haji Dan sebagaimana kita tahu Sheikh Bin Baz Orangnya buta Dan Kebiasaan beliau Dalam perjalanan Sopir di depan Kemudian Ada yang mengirini beliau Dan dua muridnya Yang menuliskan Apa yang mereka dengarkan Dari Sheikh Bin Baz Dan menunggu perjalanan Pada waktu itu Delapan jam Ini sebuah kisah Yang dia ceritakan Dua orang yang mendampinginya itu Ya Membacakan buku-buku Kepada Sheikh Dan beliau yang menjelaskan Keduanya ini bergantian Dan Dan Untuk tahu Bahasanya Di kota Mekah Ada sebuah Kota yang bernama Kota Taif Yang terkenal dengan Pemandangan yang indah Ketika mereka sampai Di tempat itu Dan Karena keindahan Pemandangan itu Kedua Orang yang mengirini Beliau itu terdiam Mereka melihat Pemandangan yang indah Sheikh Bin Baz Kemudian Heran Dan bertanya kepada mereka Mengapa kalian terdiam Mereka mengatakan Ya Sheikh Pemandangan Di luar Sangatlah indah Sheikh Kemudian mengatakan Apakah kalian ingin Mengorbankan Kepentingan Kau muslim Hanya untuk Melihat pemandangan tersebut Beliau mengatakan Gantian Ya kamu Silahkan lihat Pemandangan Kemudian Kamu Bacakan Kalian bergantian Setelah itu Kamu lagi memandang Pemandangan tersebut Dan engkau Membacakan Kepadaku Mereka Para ulama kita Yang sedetik Waktunya Dari mereka Tidak terbuang Sia-sia Setelah Masih Anda Sand Alhamdulillah 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 Alhamdulillah